Kalau kamu jelis sepertiku, kamu mungkin menyadari pola zigzag di tepi beberapa kemasan seperti keripik atau coklat. Sudah jelas, pola itu ada untuk memudahkan kita merobek plastiknya. Tapi kenapa bisa derobek dengan mudah? Plastik terbuat dari molekul panjang yang disebut polimer. Kamu bisa membandingkannya dengan kain yang terbuat dari benang panjang. Tapi, skalanya jauh lebih kecil dan serat-seratnya tidak terjalin menjadi satu. Tepian bergerigi berfungsi untuk melepas ikatan serat polimer di dekatnya. Jika tepiannya rata, molekul-molekul itu terlindungi oleh molekul lainnya. Tapi kalau tepiannya tidak rata, molekul di ujung-ujungnya akan lebih rentan mengalami kerusakan mekanis. Selain itu, tepian tidak rata memungkinkan kita memberi gaya lebih besar pada titik tertentu dengan merobeknya. Dan setelah titik itu robek, gaya akan berpindah ke titik berikutnya sehingga menyebabkan robekan lebih besar. Dan proses ini terus berlanjut hingga kita berhenti memberi gaya atau saat selesai merobek kemasan. Tapi ini bukan satu-satunya rahasia pengemasan. Aku akan mengungkap fakta pengemasan yang paling tidak terduga. Seperti inikah pengemasan di masa depan? Sebuah perusahaan Swedia telah menciptakan kotak jus ajaib. Kotak ini terbuat dari gel rumput laut agar-agar dan air. Kotak ini hanya bisa diisi smoothie dan jus dalam jangka waktu singkat. Kotak ini juga akan menyusut seiring dengan konsumsi produk di dalamnya. Wow, kedengarannya masa depan sudah di sini. Ingat aroma kopi menyengat yang langsung menyergap begitu membuka toples berisi kopi instan? Bau ini sebenarnya hanyalah aroma kopi yang disemprotkan ke tutupnya. Hal ini dilakukan untuk memberimu aroma kopi baru di giling yang menggiurkan. Salah satu produsen mie instan terkemuka di Korea telah membuat kemasan inovatif untuk produksinya. Kemasan ini aman dimasukkan ke dalam microwave. Produsen menyatakan beberapa bahan tambahan yang digunakan dalam kemasan ini bisa tetap utuh tanpa meleleh, bahkan pada suhu tinggi. Nah, ini jelas akan membuat proses memanaskan makan siang menjadi lebih cepat. Hampir semua makanan yang kita konsumsi punya tanggal kedaluarsa. Tapi aturan ini tidak berlaku untuk air. Hmm, terus kenapa ada tanggal kedaluarsa di setiap botol air? Tidak ada kesalahan di sini. Tanggal kedaluarsa ini mengacu pada botolnya, bukan air di dalamnya. Kabarnya apapun mereknya, semua keripik punya tanggal kedaluarsa yang berakhir pada hari Sabtu. Hal ini karena produksi dimulai pada hari Minggu dan karenanya berakhir pada hari Sabtu. Nah, aku sudah memeriksa simpananku dan sepertinya itu benar. Coba lihat kemasan keripikmu dan tuliskan temuanmu di kolom komentar. Bubble Wrap awalnya dirancang untuk digunakan sebagai wallpaper bertektur. Ini diciptakan pada tahun 1957 oleh insinyur Mark Savant dan Alfred Fielding di New Jersey. Mereka menyatukan dua tirai shower, memerangkap gelembung udara di dalamnya dan ingin menjual produk yang dihasilkan sebagai jenis wallpaper yang inovatif. Sayangnya, produk tersebut ternyata gagal sebagai wallpaper. Kemudian para penciptanya mulai menjualnya sebagai insulasi rumah kaca. Tapi baru pada tahun 1961, kegunaan material ini sebagai bahan pelindung diketahui. Dan, klien pertama yang menggunakan Bubble Wrap sebagai bahan pembungkus adalah IBM. Perusahaan ini menggunakannya untuk melindungi komputer kerangka utama IBM 1401 yang besar dalam proses pengiriman. Orang-orang sangat suka produk yang disesuaikan dengan keinginan mereka. Menurut para peneliti, 52 persen pelanggan online lebih bersedia membeli lagi produk dari sebuah toko jika mendapatkan kotak pengiriman yang dibuat khusus untuknya. Kalau pernah melihat seseorang membuka kemasan produk Apple, kamu mungkin menyadari perusahaan ini menggunakan kemasan yang sangat ringkas. Hal ini mungkin membuatmu berpikir mereka tidak serius dalam membuatnya. Tapi, itu tidak benar. Untuk mencapai tingkat kesederhanaan yang sempurna, Apple menciptakan budaya tersendiri terkait kemasannya. Kantor pusat perusahaan bahkan punya tempat khusus untuk membuat desain kemasan produk baru. Karton telur dirancang pada tahun 1911 oleh penyunting surat kabar Joseph Coyle dari British Columbia. Tujuan utama dari inovasi ini adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara peternak lokal dan pemilik hotel yang terus mengeluh telur yang dikirim oleh peternak tiba dalam keadaan pecah. Ya, kebutuhan memang sumber dari segala penemuan. Nike sudah menciptakan kotak sepatu yang sepenuhnya terbuat dari sampah daur ulang, utamanya dari wadah minuman. Kotak ini juga bisa digunakan sebagai tas ransel. Kemasan kertas untuk makanan sudah ada sejak zaman dulu di Tiongkok, sejak abad kedua sebelum masehi. Pada saat itu, makanan sering dibungkus dengan lembaran tipis kulit kayu murbei. Dan kemudian, ide tersebut menyebar ke seluruh dunia. Lalu pada tahun 1879, sebuah ketidaksengajaan mengubah sejarah. Seorang pekerja dari pabrik kantong kertas di Brooklyn menyatap mesin yang digunakannya ke pengaturan yang salah. Dan bukannya melipat kantong-kantong kecil, mesin itu malah memotongnya. Ketika pemilik pabrik menyesuaikan kembali pengaturan pada mesin, dia menyadari mesin itu bisa memotong dan melipat sekaligus. Ini kemudian berujung pada munculnya kotak karton yang diproduksi secara massal. Para peneliti menemukan bahwa proses yang digunakan selama pembuatan kotak karton bisa menangkal kuman. Simak baik-baik, untuk membuat kardus, mereka membentuk lembaran-lembaran kertas dan merekatkannya pada suhu hingga 93 derajat Celcius. Itu lebih panas dari yang bisa ditoleransi oleh sebagian besar bakteri berbahaya. Itulah kenapa kotak kardus menjadi cara yang cukup aman untuk mengemas makanan. Bagaimanapun, kotak kardus keluar dari proses pembuatannya dalam keadaan bersih, bahkan meski terbuat dari bahan daur ulang. Simbol stopless kecil yang terbuka pada kemasan kosmetik adalah simbol POW, atau periode setelah pembukaan. Simbol ini memberi tahu konsumen tentang jangka waktu penggunaan produk setelah kemasan dibuka. Simbol yang dilengkapi angka dan diikuti dengan huruf M, yang berarti bulan, bisa ditemukan di hampir semua produk kosmetik. Beberapa botol susu plastik memiliki lekukan di sisinya. Lekukan ini punya beberapa fungsi. Pertama, saat susu basi. Proses ini biasanya menyebabkan pemuayan dan peningkatan tekanan di dalam wadah. Disitulah peran lekukannya. Lekukan ini akan menyembul keluar dan mencegah botol susu meledak. Selain itu, kalau dibekukan, susu akan mengembang seperti cairan lainnya. Dan sekali lagi, lekukannya akan menyembul keluar dan mencegah wadahnya pecah di dalam freezer. Botol soda selalu diisi dengan memberi ruang antara cairan dan tutupnya. Itu karena soda mengandung karbon dioksida. Gas ini bisa mengembang jika botol dipanaskan. Kalau tidak ada ruang di dalam botol, botolnya bisa pecah karena tekanan di dalamnya. Selain itu, saat botol dibuka, gas-gas tersebut akan keluar dalam bentuk gelembung-gelembung. Dan minumannya kemungkinan besar akan meluap. Ruang itu juga membantu mengatasi masalah ini. Sekarang soal garis-garis horizontal pada botol plastik. Garis-garis itu membantu menopang botol. Beberapa botol dibuat dari plastik lunak. Tanpa garis-garis itu, botol-botol tersebut akan sulit mempertahankan bentuknya. Sebaliknya, malah akan mudah terpelitir atau bahkan pecah. Angka 57 pada botol saus tomat Heinz tidak ada hubungannya dengan label produk. Sebenarnya, bagian yang terdapat angka-angka itu adalah titik yang paling tepat untuk mengetuk agar saus tomatnya keluar. Jadi, berhentilah memukul-mukul bagian bawah botol saus dan ketuklah pada angka 57. Ngomong-ngomong, kalau penasaran kenapa angkanya 57, bukan 34 atau 89, ini berasal dari slogan iklan 57 jenis yang dibuat oleh Heinz Company yang berlokasi di Pittsburgh, Amerika Serikat. Kampanye iklan ini memberi tahu pelanggan tentang berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaannya. Sekilas, fungsi tutup plastik pada gelas sekali pakai sudah jelas, yaitu untuk mencegah minumannya tumpah, bukan? Tapi bukan hanya itu fungsinya. Segera setelah menemukan tempat yang nyaman dan siap untuk menyerebut minumanmu, kamu bisa menggunakan tutupnya sebagai tatakan. Kalau diperhatikan dengan seksama, ada lekukan khusus untuk menahan bagian bawah gelas. Benar-benar pas pokoknya. Ukuran setiap tutupnya disesuaikan dengan bagian bawah gelasnya. Bagian bundar yang lunak di bawah tutup botol soda mencegah karbonisasi bocor. Tanpa itu, minuman soda akan cepat kehilangan karbonisasinya, bahkan mungkin sebelum kamu membelinya. Terima kasih telah menonton!